Oke, selamat datang di Taman Cikla Bedi Channel Ini saya menjelaskan yaitu cara meremajakan yaitu cabang bonsai Kambuja Jepang ataupun Andenium yang sudah lemes seperti ini itu kita dipotong saja dengan pisau yang tajam seperti ini dan ini pisau ini baru kita pasang jadi pisaunya itu harus tajam karena agar pemotongan itu sempurna nanti setelah kita potong itu akan tumbuh lagi bercabang pendek seperti yang ini ini pendek sekali jadi cabangnya tumbuh seperti ini jadi banyak cabang dan nanti batang cabang itu mudah lagi oke, ini mulai kita potong jadi kita potong saja disini kira-kira dari bonggol itu 5 cm nanti ujungnya itu ditanam bisa hidup karena tanaman ini diperbanyak dengan sistem setek batang ataupun dari biji itu bisa kalau sudah lemes seperti ini kalau kelamaan itu semakin kecil ujungnya jadi nanti tidak bisa bercabang lagi maka kita dipotong seperti ini yaitu agar bercabang lagi dan batang semi itu mudah lagi jadi daunnya itu mudah lagi pangkas saja seperti ini sekali potong seperti ini satu kali ditarik itu harus putus kita dipotong semua nanti akan mudah lagi yaitu batang cabang itu akan mudah lagi dan setelah daun itu tua itu berbunga ini harus dipastikan jangan ropek ya bekas potongan disini jangan ropek karena agar cepat tumbuh seminya dan dilakukan di tempat panas matahari jadi cara puruning ataupun meremajakan batang cabang pada tanaman bonsai pang ataupun andenium itu mudah sekali lalu dipastikan untuk media tanamnya itu harus tetap gembur itu digemburkan seperti ini pinggir-pinggirnya ditusuk saja dengan pisau yang tajam agar jangan sampai media tanamnya itu lembab nanti kalau media tanamnya lembab biarpun dipotong itu tidak akan tumbuh semi maka dipastikan yaitu harus media tanamnya itu yang gembur untuk kambuja ini jangan banyak disiram ini untuk sebesar ini satu minggu sekali itu masih mampu untuk bonsai kambuja Jepang ini jadi kita merawat disesuaikan dengan masalahnya karena untuk tanaman itu saling berkaitan untuk batang atasnya nanti disetek lagi juga bisa hidup ditancapkan itu bisa hidup ya ini cara meremajakan yaitu batang cabang bonsai kambuja Jepang ataupun andenium tuh tekniknya sama seperti ini jadi nanti setelah daun semi ini keluar ini satu batang ini tumbuhnya banyak sekali yang ini ada sekitar tujuh ya ada tujuh ini tumbuh seperti ini nanti setelah kita pangkas dan daun itu mudah lagi kalau sudah lama karena semakin mengecil itu biasanya langsung berbunga sedikit maka untuk batang cabang atas itu juga harus bisa diremajakan dengan cara dipotong ya jadi kalau yang sudah tua sudah lemes sudah panjang itu seperti ini itu dipotong saja jadi dipotong pada waktunya ya karena usia tanamnya juga sudah lama oke sampai disini informasi diri saya semoga video ini bermanfaat yang belum subscribe silahkan subscribe ya agar bisa mengikuti video-video saya sebelumnya dan juga video-video terbaru saya saya ucapkan terima kasih dan sampai ketemu lagi